Panik tak mampu bayar 135 juta sekali makan. Harga diri Raffi Ahmad dipermalukan Mama Rita. Mati gue! Dikutip dari Hobbs.id Raffi Ahmad pernah dibuat kaget bukan main, melihat tagihan sekali makan di sebuah restoran yang habis ratusan juta. Betapa tidak, Raffi Ahmad menyangka uangnya bakal cukup membiayai semuanya, namun rupanya harus dikocek hingga 135 juta. Karena itulah, Raffi Ahmad panik untuk membayar semua tagihan makan untuk mentraktir puluhan orang. Lantas seperti apa ceritanya? Kok sampai sekelas Raffi Ahmad kebingungan untuk membayar tagihan makannya? Yuk mari kita simak beritanya di Alin Ovisial. Berawal ketika Raffi mentraktir makan sekitar puluhan timnya untuk makan di restoran Elin. Saat berada di tempat, dia sempat berpikir jika harga makanan di restoran itu bisa selangit. Satu daging ini bisa 1 juta kayaknya, kata Raffi Ahmad di meja makan bersama tim dan keluarganya. Seperti pernah tayang di Youtube Razz Entertainment. Selepas makan, Raffi Ahmad dibuat syok. Setelah melihat tagihan makanannya, ternyata harus rogok uang ratusan juta. Astagfirullah, kan gue bilangkan ya berarti 50 orang lebih ya. Tuh liat tuh 135 juta 700.500. Sayang habis 135 juta, ucap Raffi memperlihatkan kepada Nagita. Lantaran bingung tak membawa uang sebanyak itu. Ia pun kemudian meminta bantuan kepada mertuanya Mama Rita yang kebetulan juga datang. Ini gak bisa mah, 135 juta bayarin pinta Raffi. Mama aja deh yang bayarin sambung Raffi lagi. Sontak tak banyak cekat, Mama Rita langsung mengeluarkan kartu ATM tanda siap membayar tagihan itu. Pakai kartu Mama bisa enggak? Tanya Mama Rita sambil berikan kartu ATM-nya. Sontak Raffi kembali sumringa dan tak lagi pusing oleh sebab Mama Rita bersedia membayar semua tagihan sekali makannya itu. Wah, gue palakin Mama Rita. Pusing dah, untung ada Mama Rita. Kalau enggak ada, mati gue. Ini kalau mau makan, hiklas ini banget. Ini bukan kaleng-kaleng. Pungkas, Raffi. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari di Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.